Waktu kecil dulu, saya sangat senang memperhatikan serangga ini. Mereka sangat ajaib. Bagi sebagian orang, mungkin mereka biasa aja. Tapi ayolah, mereka ini seperti sudah menguasai elemen air. Benar-benar berjalan di atas air lho. Seperti ais kiring. Meluncur syur, menyusuri permukaan air. Skater boy ini adalah anggang-anggang. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati tapi beranjak dewasa saya menyadari kalau kemampuan serangga yang menakjubkan ini ternyata tidak selalu menyenangkan bahkan ada bumbu menakutkan yang saya rasakan serangga ini ternyata cukup sadis kenapa sadis? karena serangga gesit ini telah menemukan cara untuk menguasai elemen air sebagai sarana untuk memangsa serangga lain yang tidak memiliki kemampuan ini menyedot sari tubuh serangga lain yang apes sadis kan? tapi begitulah kehidupan sebelum kita lanjut saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sawer di Saweria Miao, Oge, Anam, Malik, Kawai Koi, Saya dari KPI, Nuril, Bapakku Siapa Hayo, Hijilabs, Dudidudidamdam, Wenmart Batulipai, Yukap, Tuan Krab, Sayonix, Adpapiket, Bang Jarwo, Sofyan, Abtista, Naufal Ilham, Bocel Kematian, Elsika, dan Ngopi Dulusop Geridae adalah famili serangga dalam Ordo Hemiptera di Indonesia kita menyebut mereka anggang-anggang mereka memiliki kemampuan yang tidak biasa yaitu berjalan di atas air menjadikannya sebagai hewan plus ton kaki mereka secara anatomis disesuaikan untuk mentransfer berat tubuhnya agar dapat berjalan di permukaan air ada lebih dari 1700 spesies anggang-anggang yang tersebar di seluruh dunia kecuali Antartika mereka banyak ditemukan di Eropa dan Asia umumnya ditemukan di habitat air tawar tapi ada beberapa spesies yang hidup di habitat air asin anggang-anggang adalah kelompok serangga yang sering disangka sebagai laba-laba air karena bentuk tubuhnya yang memang mirip laba-laba mereka biasanya ditemukan di perairan yang tenang seperti kolam, sungai, atau danau anggang-anggang merupakan hewan karnifora spesies yang hidup di habitat air tawar memakan serangga dan hewan-hewan kecil yang jatuh di atas air sedangkan spesies yang hidup di air asin memangsa zooplankton yang berada di permukaan air mereka memiliki mulut probosis yang dikhususkan untuk menusuk dan menghisap jadi bagaimana anggang-anggang bisa mengapung di air sementara serangga lainnya tenggelam jawabannya terletak di kaki-kaki mereka yang sangat panjang itu sesungguhnya air adalah benda yang sangat lengket kalau kamu masih ingat pelajaran sekolah salah satu sifat air adalah menekan ke segala arah dan saling tarik-menarik permukaan air yang tenang selalu datar ini karena mereka saling menarik dengan sangat baik tepat di permukaan daya tarik-menarik sesama molekul air ini dinamakan kohesi daya kohesi ini menghadirkan tegangan permukaan yang cukup kuat untuk melawan kekuatan molekul dari luar yang akan memecahkan ikatan-ikatan hidrogen dan jika kita berukuran kecil permukaan air benar-benar dapat menahan berat tubuh kita selama kita tidak menembus tegangan permukaan itu oke, kita kembali ke anggang-anggang jika kita perhatikan sepertinya kaki anggang-anggang akan menembus permukaan air ya tapi ternyata tidak sebaliknya mereka hanya membuat cekungan di permukaan air ini karena kaki mereka ditutupi oleh rambut-rambut kecil yang disebut mikrosete yang memerangkap udara dan menolak air bahkan seluruh tubuh anggang-anggang ditutupi oleh mikrosete ini udara yang terperangkap di dalam mikrosete menyebabkan air tidak dapat menempel di tubuhnya dengan kata lain, anggang-anggang anti air mereka tidak bisa basah ditambah lagi, berat tubuh mereka cukup ringan dan mereka menyebarkan berat tubuhnya melalui kaki depan dan kaki belakang mereka begitulah cara mereka bisa mengapung dan berjalan di air tanpa kesulitan dan kaki anggang-anggang sepertinya memang dikhususkan untuk bergelak di atas air karena di darat, mereka akan kesusahan berjalan dengan kaki yang jinjang ini seperti serangga lainnya, anggang-anggang memiliki enam kaki kaki depan mereka jauh lebih pendek ini memungkinkan anggang-anggang menangkap mangsa dengan cepat kaki tengah berfungsi sebagai dayung kaki belakang adalah yang terpanjang dan memberikan tenaga tambahan serta memungkinkan anggang-anggang merubah arah luncur dan mengerem daya apung dan kaki-kaki khusus ini menjadikan mereka sebagai hewan yang cepat di atas air sangat-sangat cepat National Geographic melaporkan bahwa anggang-anggang dapat mencapai kecepatan kira-kira 643.738 km per jam jauh lebih cepat dari NMAX kebanggaan kamu yang hanya mencapai sekitar 125 km per jam mereka bahkan bisa melompat dari permukaan air gokil bukan? ilmuwan sedang mempelajari kaki mereka dengan harapan bisa membuat bahan yang anti air dan membantu sebuah objek bergerak lebih cepat di atas air hingga video ini ditayangkan baru ada satu robot yang diciptakan memiliki kemampuan mengapung dan melompat dari permukaan air seperti yang gak anggang namun kegunaannya masih diteliti lebih lanjut sebagian besar serangga menghindari air jika tidak ada kebutuhan yang mendesak mereka tidak ingin bernasib seperti serangga ini berjuang sekuat tenaga untuk berada di atas permukaan air tapi sekuat apapun usaha mereka setengah tubuh mereka tetap mendalam sempurna ini yang sangat ditunggu oleh anggang-anggang anggang-anggang akan mendekat lalu mulai mencari titik lemah dan menusuk tubuh calon mangsa dengan probosis mereka yang tajam lalu meludahkan enzim pencernaan yang akan melarutkan isi tubuh mangsanya kemudian anggang-anggang dengan santai menghisap jerawan yang sudah larut tersebut meninggalkan mangsa dalam keadaan kering kerontang mereka juga diperhatikan kerap menunggu nyamuk yang baru keluar dari pupanya mangsa yang muda pada keadaan tertentu mereka mampu memangsa larva ikan ataupun ikan berukuran kecil konon katanya ikanlah yang lebih dulu mencuri anak anggang-anggang ataupun serangga yang sedang dimangsa anggang-anggang setelah itu anggang-anggang membalas dengan mencuri anak dan anggota muda dari keluarga ikan dan hingga kini mereka saling mencuri mangsa musuh bebuyutan anggang-anggang terkenal sangat teritorial mereka akan menggetarkan dirinya ke permukaan air untuk mengusir tamu yang gak diundang jika tamu tersebut tahu diri ia akan cabut menghindari konflik tapi tidak jarang yang justru mengajak gelut berkelahi dengan taruhan nyawa yang berujung kanibalisme dan ya jika sumber makanan menjadi terbatas anggang-anggang akan membangsa satu sama lain selain ikan anggang-anggang juga membangsa bagi katak dan burung serta kita, manusia karena apa sih yang gak kita makan? di beberapa daerah anggang-anggang adalah obat untuk mengatasi gigitan lipan atau kelabang sukulom, penduduk asli bangka belitung memiliki hubungan erat dengan serangga ini dan kerap menggunakan mereka untuk mengobati luka gigitan lipan dengan cara menumbuk seluruh tubuh anggang-anggang hingga halus lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang disengat sambil dibacakan mantra dan bersyukurlah kamu yang ingin memakan anggang-anggang karena selain menjadi obat anggang-anggang juga merupakan kuliner unik tapi ekstrim juga kayaknya dalam satu episode di Jejak Petualang anggang-anggang dimasak menggunakan batok kelapa oleh warga lokal Lombok Utara Nusa Tenggara Barat hmmm jadi seperti urap ya Jika diperhatikan dari awal kita sering melihat dua anggang-anggang yang sedang bertumpuk dan berenang bersama ya apa yang kamu pikirkan benar mereka sedang kawin namun kawinnya mereka tidak seindah kebanyakan makhluk hidup beberapa anggang-anggang betina telah berevolusi untuk mengembangkan semacam chestity belt ini jangan di google ya atau perisai genital untuk mencegah dikawini oleh pejantan yang tidak mereka inginkan tapi anggang-anggang jantan telah mengembangkan strategi supaya betina mau dipaksa cara si jantan yang tidak jantan ini ehm agak sadis setelah berhasil mencengkram mata betina pejantan akan menaiki tubuh betina mengetuk permukaan air untuk menarik perhatian predator di dalam air karena betina berada di bawah pejantan dan lebih dekat dengan air maka betina akan menjadi yang pertama dimakan oleh ikan atau predator lapar lainnya ancaman ini membuat betina menyerah dan melepaskan perisai genitalnya heh cowok macam apa itu? bagi anggang-anggang cinta adalah medan perang ahli ekologi menyebutnya ko-evolusi antagonis anak senja menyebutnya setubuh tanpa setujuh sementara polisi menyebutnya 285 siap 86 setelah kawin anggang-anggang umumnya meletakkan telur di atas vegetasi atau batuan yang terendam air betina dapat meletakkan hingga 20 telur telurnya berwarna krem agak bening yang akan berubah menjadi oranye cerah saat akan menetas anggang-anggang mengalami metamorfosis tidak sempurna setiap tahap nimfa berlangsung selama 7 sampai 10 hari dan diperlukan waktu sekitar 60 hingga 70 hari bagi seekor anggang-anggang untuk mencapai usia dewasa namun tingkat pertumbuhan ini bervariasi dan sangat berkorelasi dengan suhu air di habitat mereka berdasarkan beberapa penelitian anggang-anggang adalah bioindikator yang akan mati jika sumber air di habitatnya tercemar jika di habitat hewan yang lincah mengapung ini ada deterjen atau pewarna kain sintetis maka hewan tersebut hanya bisa bertahan hidup dalam jangka waktu 24 jam jika tidak mati anggang-anggang akan terbang mencari sumber air lain yang lebih menjajikan namun tidak semua anggang-anggang bisa terbang beberapa spesies yang sudah menetap lama di suatu habitat akan merasa nyaman dan kehilangan kemampuan terbangnya bahkan menanggalkan sayap mereka seutuhnya dan merekalah yang paling rentan terkena imbas limbah buatan hal ini dikarenakan kandungan senyawa kimia pada deterjen memiliki tingkat toksisitas yang sangat tinggi begitu pula dengan pewarna kain sintetis yang dapat menyebabkan perubahan warna dan pH air fungsi utama deterjen adalah mengurangi tegangan permukaan air penurunan tegangan permukaan oleh sabun atau deterjen akan menyebabkan air dapat mengeluarkan kotoran dari pakaian atau lemak dari peralatan memasak di satu sisi memang bagus untuk manusia tapi di lain sisi tegangan permukaan yang rendah berarti air akan kehilangan sifat tarik menarik yang akan dengan mudah membuat anggang-anggang tenggelam dan bila deterjen dan pewarna kain tersebut sudah mencemari air maka dibutuhkan waktu beberapa hari agar limbah tersebut dapat terurai sepenuhnya namun seringkali butuh waktu lama untuk mengurangi limbah yang mengandung toksisitas lebih tinggi dan karena anggang-anggang hidup dan bertelur di dalam air faktor limbah inilah yang mengakibatkan kita semakin jarang melihat anggang-anggang aliran sungai seperti menyajikan hidangan prasmanan bagi anggang-anggang all you can eat karena bagi kebanyakan serangga garis tipis antara air dan udara adalah tempat yang sangat berbahaya jika seekor serangga ceroboh maka anggang-anggang dapat memiliki lauk baru dalam menu mereka namun jika kita yang ceroboh maka kita akan kehilangan ekosistem air tawar yang menampung banyak makhluk di dalamnya termasuk serangga predator yang mahir berselunjur ini menghilangnya anggang-anggang di beberapa perairan menjadi bukti bahwa tingkat deterjen di air mungkin jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dan ini adalah akibat dari polusi lokal menghilangnya anggang-anggang adalah sinyal bagi kita bahwa kita perlu melindungi lingkungan kita dengan lebih baik dan bukan hanya anggang-anggang mungkin hewan peluncur yang lain juga akan terdampak seperti mikrovelia mesofelia anurida maritima hidrometra stagnorum bahkan laba-laba dolomides triton dari anggang-anggang kita belajar tentang pentingnya kesehatan lingkungan jika lingkungan sehat maka sehat juga semua makhluk yang hidup di dalam lingkungan tersebut tapi jangan seperti anggang-anggang yang karena susah bergerak di darat mereka hanya diam ketika lingkungan mereka berubah menjadi toksik jika sudah tidak nyaman tinggalkanlah lingkungan yang toksik cari lingkungan yang lebih sehat agar hidupmu bisa lebih sehat dan lebih bahagia karena mensana yang korporisano di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat terima kasih telah menonton sampai menit ini saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada alam semenit jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini cek deskripsi video disana teman-teman bisa menemukan segala jurnal literatur dan referensi saya dalam menyusun naskah kepada teman-teman yang baru subscribe selamat bergabung semoga apa yang disajikan alam semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua jika suka dengan pembahasan dari alam semenit like video ini dan share karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini ikuti perkembangan semua hal yang aneh menjijikan dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati